Seorang ayah di Kabupaten ND berinisial K.A.T.G. menghamili anak kandungnya sendiri berinisial MS yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP hingga hamil 4 bulan. Akibat dari perbuatannya, tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kini tersangka sudah mendekam di sel tahanan MAPOL RES ND. Demikian disampaikan Kasatres Krimpol Res ND, Ibtu Kadiaman kepada pos dashkupang.com, selasa 6 Desember 2022. Dikatakan Ibu Kadiaman kronologis kejadian berawal dari bulan Juli 2022 yang lalu sekitar pukul 1 ita di rumah pelaku yang beralamat di Dusun Numba, RT 002 RW 001 Desa Numba, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Saat itu, korban sedang bermain handphone di dalam kamar orang tuanya. Kemudian tersangka yang bekerja sebagai seorang petani masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua saja. Setelah masuk ke dalam kamar keluarga, tersangka tidak langsung melakukan aksinya. Ia bermain game di handphone terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Sebulan kemudian, tepat pada bulan Agustus, masih di tempat yang sama, pelaku kembali melakukan hubungan badan dengan korban, di mana saat itu korban sedang memasak air di dapur. Ia memanggil korban ke dalam kamar untuk bermain game di handphone. Tersangka kemudian melakukan aksinya tak senonoh dengan melakukan hubungan badan dengan korban. Tidak berhenti di situ, pelaku kembali melancarkan aksi bejatnya untuk ketiga kalinya pada hari, selasa 29 November 2022 sekitar pukul 22 Wita di Kos Korban di Jalan Udayana, ND. Pada saat itu, tersangka dan korban bersama-sama pergi ke pesta wisuda teman tersangka di Udayana. Karena tersangka sudah dalam kondisi mabuk, tersangka mengajak korban untuk pulang ke Kos. Sesampai di Kos tersangka dan korban menggantikan pakaian, karena dalam posisi mabuk dan lihat korban sudah membuka pakaian, tersangka langsung melakukan hubungan badan dengan korban, ujarnya. Kadiaman mengatakan bahwa, ibu korban yang mengetahui anaknya telah dalam kondisi berbadan dua langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung menangkap pelaku. Tersangka saat ini sudah ditangkap oleh anggota dan telah diamankan di sel tahanan MAPOL RES-ND, tegasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!